Intro Pemirsa 22 desa di Kabupaten Bintan serentak melaksanakan pemilihan kepala desa pada hari ini Kamis 29 September 2022 BJ Zekda Bintan Roni Kartika memantau langsung kegiatan pemilihan kepala desa di TPS Salah satunya di TPS 02 Desa Tuapaya Menurutnya pelaksanaan Pilkades kali ini berjalan dengan aman dan kondusif Roni yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Desa mengharapkan agar setiap CAKADES menerima hasil pemilihan hari ini yang akan langsung dilakukan perhitungan suara, serta pleno penetapan Kepala Desa dengan suara terbanyak Nah itu target 6 bulan setelah disini, harapan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi Sehingga nanti cita-cita harapannya sesuai dengan RPJM-nya desa dan RKPD-nya desa yang tertuang di APBJS desa Banyak sekali harapan kita, serapan anggaran bisa optimal, meminimalisir terjadi penyimpangan Kemudian target berikutnya adalah menjadi desa yang manjiri Sementara itu, anggota DPRD Bintan Hasri Awadi yang ikut meninjau TPS di desa Tuapaya berharap agar siapapun yang menjadi KADES di 22 desa di Kabupaten Bintan dapat memajukan desanya dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Pemilihan kepala desa diikuti oleh 22.078 daftar pemilih tetap yang tersebar di 22 desa Sebanyak 79 calon kepala desa akan bersaing merebut suara terbanyak Mohamad GoTV News melaporkan